Sebuah kejuaraan dunia balap motor MotoGP yang akan berlangsung di tanah Mandalika, Nusa Tenggara Barat sudah di depan mata. Namun hingga hari ini masih ada warga risau menanti kepastian pembayaran atas lahan mereka yang kini telah menjadi sirkuit yang akan membawa nama Indonesia mendunia itu. Balap motor MotoGP membuat mata dunia tertuju pada Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tepatnya ke sebuah sirkuit bernama Mandalika. Menurut cerita rakyat Pulau Lombok, Mandalika adalah seorang putri cantik dan jelita yang menjatuhkan diri ke laut demi menghindari peperangan antar pangeran yang memperebutkan dirinya. Menjadi pusat perhatian, sang putri tengah menyimpan gundah. Nama Mandalika kini tersemat pada sebuah kawasan ekonomi khusus dengan sirkuit Mandalika di tengahnya. Sebuah sirkuit sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan. Sirkuit Mandalika di Puja menopang harapan suksesnya sebuah perhelatan yang akan mengharumkan nama Indonesia. Di tengah Puja Puji, ada 20 keluarga menanti kejelasan pembayaran atas lahan mereka yang menjadi bagian dari sirkuit Mandalika. Suyatni dan suaminya Sudiarto adalah salah satunya. Suyatni mengklaim sebagai pemilik sah lahan seluas 4.800 meter persegi di Dusun Bunut, Desa Kuta, Lombok Tengah yang kini menjadi jalan dan tribun penonton di tikungan 14 dan 15. MotoGP tinggal beberapa pekan lagi dan keluarga ini masih menanti pembayaran dari ITDC, Indonesia Tourism Development Corporation, perusahaan yang mengembangkan dan mengelola kompleks destinasi pariwisata di Mandalika. Nama Suyatni masuk dalam daftar penyelesaian oleh Satgas yang dibentuk Gubernur NTB, Sulkif Limansyah. Ya, keberatan terlalu, ya. Ini selesai ada di mana? Kak, ini, aku bantak lukur, enci. Ukur si, apa ini? Apa itu kerulang, Niki? Sama ini, aku kerulang lagi. Kak, ini selesai ada di mana? Amun terbajah, Niki, berarti si, tu, 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 tu. Ini, aku terbajah, Niki, ambil jaga lain, entah. Lalu, lelek, lelek, segol, malu. Aku tak balik, lah. Sedih, terlalu, perempiatan, teman-teman, aku terbajah, Niki. Banyak tenangan, Niki. Tak guna, Niki. Dia tak miliknya, Niki juga. Lalu, mendi, wah, selesai, Niki. Bersama Suyatni, ada lima keluarga di desa Bunut yang tanah warisan orang tua mereka, kini menjadi sirkuit Mandalika, dan belum dibayarkan. Mereka mengangku masih memiliki bukti kepemilikan tanah. Di kawasan Bukit Batik Bantar juga masih ada empat belas keluarga yang hak atas lahan mereka belum dibayarkan. Mereka bertahan di tanahnya sebelum ada kejelasan pembayaran dari ITDC. Ada lahan sirkuit Mandalika yang masih bersengketa kembali jadi perbincangan ketika foto seorang warga bernama Sibawaeh yang berdiri di luar tikungan 9 sirkuit Mandalika hasil jepretan tim Repsol Honda di hari pertama tes pramusim MotoGP 2022 viral di media sosial. Sibawaeh mengklaim, ia adalah pemilik sah lahan di tikungan 9 yang belum dibayarkan haknya. Masa kita kan menonton tidak di lahan orang, tidak di lahan kita sendiri. Kayak mungkin bedikannya, pas begitu kameramennya melalui dintasan, Markusnya langsung membidik saya juga. Karena foto dan kisah Sibawaeh menarik perhatian, ITDC memberi tanggapan khusus. Karena menurut catatan kami, Bapak Sibawaeh ini sudah tahun 1986, eh tahun 1997 sudah menerima ganti rugi. Kemudian juga sudah diputuskan sampai keputusan terakhir bahwa sudah tidak ada kasus yang bisa dilaksakan lagi. Jadi kalau ada klaim bahwa kami menyerobot, ya sebaiknya kami diberi kesempatan untuk menyampaikan fakta hukum. Karena dalam gugatan pun kami tidak selalu menang, ada beberapa yang kami masih dalam posisi yang harus kita banding. Sengkarut tanah di kawasan sirkuit Mandalika telah menjadi persoalan sejak masa tahun 1998. Ketika itu, pembebasan lahan dilakukan oleh PT Raja Wali Wira Bakti Utama bersama Lombok Tourism Development Corporation, LTDC. Untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk Satgas Penyelesaian Lahan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Satgas membenarkan masih ada lahan warga yang bermasalah hingga saat ini. Bahkan lebih dari yang tercatat, termasuk 14 keluarga di Bukit Batik Bantar. Baik yang menjadi sirkuit maupun yang masuk ke dalam 1170 hektare kawasan ekonomi khusus Mandalika. Kita akan telusuri sehingga betul-betul yang punya hak itu akan terselamatkan. Kan kita sudah punya contoh konkret kemarin, yang tadinya dianggap sudah hilang. Ternyata kita tugaskan badan pertanahan karena kepala BPN NTB ini ditugaskan khusus oleh Menterinya membantu kita menyelesaikan persoalan lahan ini karena punya pengalaman di sini. Sampai tanah miring punya siapa itu dia tahu persis. Kami juga tidak boleh tuli, tapi tentu itu yang saya sebut tadi. Kalaupun ada soal, kita duduk bersama untuk mencoba diskusi lebih jauh. Karena ini baru kita berbicara di titik sirkuit saja. Ini kan ada 1170 hektare yang mungkin ke depan juga tidak cukup kemungkinan ada hal-hal atau sesuatu yang tidak kita inginkan, yang harus kita selesaikan. Warga sejatinya mendukung program kawasan ekonomi khusus Mandalika. Warga ingin ekonomi maju melalui pariwisata dan ikut bangga menjadi tuan rumah, perhelatan yang membuat mata dunia tertuju pada tanah kelahiran mereka, Pulau Lombok. Jika kesejahteraan warga adalah tujuan pembangunan pariwisata Mandalika, seharusnya pemenuhan hak masyarakat jadi prioritas. Sebelum tepuk tangan meriah menggempita di sirkuit Mandalika, senyum lega di wajah warga pun tersebar ke seluruh dunia, karena hak atas lahan mereka sudah terpenuhi. Semoga si bawah bisa tersenyum saat pembalap MotoGP naik podium di sirkuit Mandalika nanti. Sempalahan mudahan Presiden kalau tidak mau bayar tanah tempat saya tinggal ini, mudahan dia bisa kasih saya sedikit di sini. Tim Liputan Kompas TV